Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap Karena beberapa hari ini memang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Terkait gugatan pihak Habib Rizik Yang mana Habib Rizik hari ini menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya Karena itu, pihak pengacara Habib Rizik ini menggugat ke pengadilan terkait status tersangka Habib Rizik Siap Karena Habib Rizik itu dikenakan pasal 160 dan 216 Yang hukumannya ini bisa 6 tahun penjara teman-teman Karena itu, pihak kuasa hukum mengajukan gugatan pra-peradilan Dan yang menarik teman-teman, pasal 160 KHP ini juga menuai beberapa pendapat Ada yang mengatakan bahwa hasutan itu tidak harus dibuktikan dengan bukti material Seperti orang yang menghasut, kemudian yang dihasut ini melakukan tindak pidana Kemarin salah seorang mantan hakim mengatakan tidak harus ada bukti material Tetapi pihak kuasa hukum Habib Rizik ini harus ada bukti material Jadi siapa yang menghasut, siapa yang dihasut Dan yang dihasut ini melakukan tindakan apa yang dihasutkan oleh pihak yang pertama Atau dalam hal ini pihak Habib Rizik Siap Dan kemarin meminta sebenarnya pihak kuasa hukum itu Supaya dihadirkan orang yang telah dihasut oleh Habib Rizik Siap Nah teman-teman, kalau kita berbicara hasut-menghasut Sebenarnya persepsi atau konotasi atau makna hasutan itu kan mengajak Mengajak orang untuk berbuat kejahatan Untuk berbuat yang negatif Ini hasutan Tetapi apakah yang disampaikan Habib Rizik itu berupa ajakan yang destruktif Ajakan untuk melakukan kejahatan Karena Habib Rizik itu mengajak beberapa orang untuk datang di acara Maulud Nabi Muhammad SAW Jadi apakah ajakan ini masuk asutan Tetapi sisi lain memang di Jakarta itu kemarin ada PSBB Yaitu pembatasan sosial bersekala besar terkait pandemi virus corona Di seluruh Indonesia sebenarnya Tetapi ini PSBBnya di Jakarta teman-teman Tetapi ada pengamat yang mengatakan bahwa ajakan Habib Rizik ini bukan termasuk hasutan Karena ajakannya untuk kebaikan Bukan ajakan untuk melakukan kejahatan Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca pendapat ahli mengenai hasutan Apa itu hasutan teman-teman? Kita lihat beritanya dari fajar.co.id Ahli hukum mengatakan ajakan menghadiri maulid dan pernikahan bukanlah hasutan Oke ini gambarnya teman-teman Beberapa orang datang di acara Habib Rizik siap Terkait penetapan tersangka Habib Rizik Atas kasus pengasutan kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat Ahli hukum Tata Negara Refli Harun belak-belakan Mempertanyakan bukti dari kepolisian Jadi ini pendapat dari Refli Harun ternyata teman-teman Refli mengatakan jika bukti tersebut bisa dipakai untuk menjerat HRS menjadi tersangka Hal yang sama juga seharusnya diterapkan ke Menko Polhukam Mahfud MD Kenapa ini membawa Mahfud MD teman-teman? Konotasi hasutan selalu berkaitan dengan hal negatif dan kejahatan Dalam konteks tersebut ajakan untuk menghadiri pernikahan putri HRS seharusnya tidak termasuk hasutan Lantaran bukan tindakan kriminal Hadir dalam maulut nabi dan pernikahan bukanlah tindakan kriminal Jelas Refli Harun Jadi ini pendapat dari Refli Harun Menghadiri acara pernikahan Menghadiri acara maulutan Ini bukan merupakan tindakan kriminal Bukan tindakan pidana Ini yang disampaikan oleh Refli Harun teman-teman Artinya tidak melanggar hukum lah Namanya datang di pengajian Datang di pernikahan Itu bukan sesuatu yang melanggar hukum Kendati begitu Alih hukum ini tak menampil bahwa telah terjadi kerumunan masa pada acara pernikahan putri Habib Rizik Sihab Ini Refli Harun juga tidak menampil bahwa acara itu terjadi kerumunan teman-teman Karena yang hadir ini cukup banyak Dan ini tidak bisa dielakkan lagi kalau masyarakat berkumpul cukup banyak Maka apakah yang datang ini menjaga protol kesehatan ini yang juga bisa dipertanyakan Namun dalam pandangan Refli Adanya kerumunan itu hanya menandakan protokol kesehatan Tidak dipatuhi oleh HRS Dan itu tidak bisa dikaitkan dengan penghasutan Jadi kita melihat pandangan Refli Harun Kalau datang di acara maulutan nabi Di acara pernikahan putri Habib Rizik Sihab Kalau terjadi banyak orang di sana Itu terjadi kerumunan Maka ini tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan penghasutan Berbeda Karena kerumunan ini menyangkut protokol kesehatan Kemudian teman-teman Tidak dipatuhi aturan itu berarti pelanggaran Bukan tindak pidana penghasutan Katanya Ada pun pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan HRS Tersebut sudah diselesaikan dengan membayar denda sebesar 50 juta rupiah Dan memang kemarin itu Pihak Pemprov DKI Jakarta datang ke Habib Rizik Mendenda 50 juta rupiah Karena dianggap melanggar protokol kesehatan Dan itu pun oleh Habib Rizik sudah dibayar 50 juta Harusnya ini kan selesai Terkait pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab Refli juga mempertanyakan pihak-pihak terkait Yang seolah-olah membiarkan kerumunan itu terjadi di petamburan Menurutnya seharusnya ada petugas yang datang ke tempat tersebut Untuk membubarkan Atau setidaknya mengaturnya Tidak bisa hanya mengandalkan kelurahan Sebab ini pandemi adalah permasalah nasional Ujar Refli Harun Dan apa yang disampaikan oleh Refli Harun Sebenarnya sudah terjawab Karena pada waktu acara Di petamburan itu Ada pihak kepolisian dan pihak TNI yang ada di sana Yang menjaga acara dari Habib Rizik Sihab Itu tadi yang disampaikan oleh saksi Saksi fakta yang ada di persidangan Bahwa acara di petamburan itu Ada polisi, ada tentara yang di sana Sebelumnya dalam sidang lanjutan pra-peradilan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kuasa hukum kepolisian membeberkan bukti penghasutan tersebut Ialah saat Habib Rizik mengajak orang lain Untuk datang ke pernikahan putrinya Jadi ajakan masyarakat untuk datang ke pernikahan putrinya Ini dianggap sebagai penghasutan Dan inilah yang dikenakan pasal ke Habib Rizik Yaitu pasal 160.216 Yang ancaman pidananya itu sampai 6 tahun penjara Kemudian teman-teman Yang menjadi pertanyaannya itu adalah Ketika acara di petamburan itu Yang datangkan banyak Dan ini dianggap berkerumunan Dan Habib Rizik kena pasal 160 Ini melanggar undang-undang kekarantinaan Apakah dengan kerumunan itu menimbulkan efek Akibat terjadi kedauratan Di wilayah petamburan situ Karena acara itu kan di petamburan Apakah setelah terjadi kerumunan itu Banyak orang yang terkena COVID-19 Nah ini teman-teman ada jawaban ternyata dari Saksi yang dihadirkan tadi di sidang pra-peradilan Kita baca beritanya teman-teman dari suara.com Di sidang, Pak RT ngaku Tak ada warga positif corona Usai hajatan Habib Rizik Ini berita dari suara.com teman-teman Tim pengacara Habib Rizik Sihab menghadirkan saksi bernama Abdul Kodir Dalam sidang lanjutan pra-peradilan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kamis 7 Januari 2021 Sosok tersebut adalah mantan ketua RT1 RW1 Petamburan Raya Jakarta Pusat Periode 2003-2009 Jadi Pak RT ini menjadi saksi Di sidang pra-peradilan Habib Rizik Di Jakarta Selatan hari ini teman-teman 7 Januari 2021 Dalam persidangan, Abdul mengaku Hadir dalam acara Malut Nabi Serta hajatan putri Habib Rizik Di Petamburan beberapa waktu yang lalu Tak hanya itu, dia mengklaim Jika tidak ada warga yang terpapar COVID-19 Seusai acara berlangsung Jadi menurut Abdul Kodir teman-teman Setelah acara di Petamburan Pernikahan dan Malut Nabi ini Tidak ada warga yang terkena COVID-19 Ada tidak sepengetahuan saudara saksi Warga RT tempat setelah acara Malut terkena COVID-19 Tanya kuasa hukum Habib Rizik Muhammad Kamil Pasa di ruang sidang utama Tidak Jawab Abdul Abdul mengatakan tidak Tidak ada yang terkena COVID-19 Selesai acara di Petamburan itu teman-teman Abdul mengaku sudah lama tinggal di kawasan Petamburan Dengan demikian dia mengklaim Mengenal ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya Dan hingga kini Masih belum ada warga yang terpapar virus mematikan tersebut Tidak ada yang ngabarin terpapar COVID-19 Dan yang saya lihat Sampai sekarang Sih tidak ada yang terpapar sambungnya Merespon hal itu Tim hukum Polda Metro Jaya Selaku pihak termohon Melayangkan pertanyaan kepada Abdul Mereka memastikan apakah pernyataan yang dikemukakan Abdul Benar atau tidak Ini kuasa hukum dari Polda mempertanyakan teman-teman Benar tidak apa yang disampaikan oleh Abdul Wilayah saksi yang mana Yang saksi ketahui bahwa sampai saat ini tidak ada COVID-19 Apa yang saksi yakini Tanya kuasa hukum Polda Metro Jaya Petamburan Raya RT-001-RW-001 Kata Abdul Jadi di Petamburan Raya RT-01-RW-01 itu Tidak ada yang terkena COVID-19 Pasca acara mahlut nabi dan pernikahan putri Habib Rizik Ini kesaksian dari Abdul teman-teman Sampai saat ini tidak ada COVID-19 Tanya kuasa hukum Polda Metro Jaya Kemudian dijawab oleh Abdul teman-teman Alhamdulillah tidak Beber Abdul Sebelumnya Kubu Habib Rizik menyatakan akan menghadirkan dua orang saksi fakta dan dua orang saksi ahli Untuk saksi ahli mereka akan memberikan keterangan secara daring melalui sambungan zoom Jadi sidang hari ini kita siapkan saksi fakta Dua orang terus ahli rencananya dua orang Untuk ahlinya siapa saja Rencananya ahli itu kalau zoom Ungkap Alamsah Hanafiah Selaku kuasa hukum Habib Rizik di lokasi Nah itu teman-teman terkait persidangan hari ini yang menghadirkan saksi Yaitu mantan RT yang mengatakan Pasca acara di petampuran mahlut nabi dan pernikahan putri Habib Rizik Tidak ada yang terkena COVID-19 Di petampuran raya RT 001 RW 001 Itu yang disampaikan oleh Abdul Qodir Mantan ketua RT yang menyatakan tidak ada COVID setelah acara mahlut dan pernikahan putri Habib Rizik siap Kemudian satu sisi teman-teman Apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun yang mengatakan bahwa Ajakan yang berupa kebaikan itu bukan termasuk dari hasutan Karena hasutan itu konotasinya mengajak orang untuk berbuat jahat Jadi kalau acara di petampuran ajakan Habib Rizik untuk menghadiri acara mahlutan pernikahan putrinya Kalau terjadi kerumunan ini adalah pelanggar protokol kesehatan Jadi beda dengan hasutan Nah itu teman-teman pemaparan yang disampaikan oleh Pak Refli Harun Pakar Hukum Tata Negara yang banyak memberikan penjelasan mengenai kasus-kasus seperti ini Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax